Sebuah bangunan toko atau ruko di Pasar Mardika, Kota Ambon, nyaris terbakar akibat korsleting listrik. Kejadian ini sempat mengakibatkan warga serta pedagang di sekitar lokasi panik. Lantaran terjadi beberapa percikan api besar, akibat truk yang melintas menabrak kabel yang menggantung di sekitar lokasi, hingga memicu arus pendek listrik. Guna mencegah kebakaran, satu armada damkar pemerintah Kota Ambon dikerahkan ke lokasi. Sementara kabel pemicu korsleting listrik langsung diperbaiki petugas PLN cabang Ambon. Kurang lebih 30 menit, kabel berhasil diperbaiki, dan aktivitas pasar serta lalu lintas di sekitar lokasi kembali lancar. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.